Bersas sekolah dasar Yayasan Pondokarya Pembangunan YPKP 1 Sentani menggelar acara wisuda penamatan dan halal-lebih halal siswa-siswi kelas 6, A, B, dan C pada tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022 yang dilaksanakan di sekolah YPKP 1 Sentani, Kabupaten Cepura pada selasa kemarin. Dalam kegiatan penamatan dan perlepasan siswa-siswi SD YPKP 1 Sentani dihadiri oleh Ketua Yayasan Pondokarya Pembangunan Sentani, Dinas Pendidikan, Ketua Komite YPKP 1 Sentani, para pengawas Yayasan, Kepala Sekolah, beserta guru YPKP 1, dan para orang tua siswa dan siswi. Wisuda dan penamatan siswa-siswi kelas 6 SD YPKP 1 Sentani sebanyak 77 siswa ditandai dengan pemindahan tali toga oleh Kepala Sekolah sebagai simbolis mewisuda siswa-siswi yang telah lulus, serta menyerahkan siswa-siswi kepada orang tua yang ditandai dengan pelepasan topi SD. Pada kesempatan tersebut, Kepala SD YPKP 1 Sentani Siti Subaida menyampaikan pesannya kepada para siswa-siswi yang diwisuda yang telah mengikuti ujian sekolah dengan baik dan lancar agar kedepannya dapat memajukan sekolah YPKP 1 dan menjadikan alma mater dengan baik, serta menjadi anak yang soleha dan solehi dalam menuntut ilmu agar meraih cita-cita yang diinginkan. Dan semuanya mengikuti dengan baik, kegiatannya berjalan juga dengan baik, semua siswa antusias mengikuti ujian sekolah. Bapak dan Ibu Guru, harta yang lainnya telah mendukung kegiatan ini baik dari dinas maupun dari yayasan telah mendukung kegiatan ini sehingga kegiatan ini berjalan baik dan aman lancar. Walaupun pandemi, tetapi kegiatan ini Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Semoga anak-anak YPKP 1 bisa memajukan sekolah ini dan menjadikan alma mater yang terbaik dan menjadi anak yang soleh dan soleha di dalam menuntut ilmu maupun di dalam belajar untuk menuntut ilmu yang dirahinya sesuai dengan cita-cita yang akan dicapai. Ditambahkan Siti menitipkan pesan kepada seluruh orang tua siswa-siswi untuk ikut mensosialisasikan keberadaan SDI-PKP 1 Sentani karena keberhasilan sekolah tidak terlepas adanya kerjasama yang baik antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Kegiatan tersebut kali ini dimerayakan dengan penukaran kado masing-masing siswa dan siswi serta suguhan seni yang dibawakan oleh siswa-siswi untuk menampilkan bakat pentas seninya baik drama, membaca puisi, dan bernyanyi. Usai kegiatan juga dilakukan pemberian cendera mata untuk kepala sekolah dan para wali kelas. Selain wisuda dan penamatan juga dilakukan halal-bihalal bertempatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Selain wisuda dan penamatan, siswa-siswi SDY PKP 1 Sentani juga dilakukan halal-bihalal bersama para pengurus jayasan, guru, siswa, dan orang tua siswa. Dari Kabupaten Ciepura, Darul Mutakin, I News Ciepura melaporkan.